Al-Azan, definisinya secara bahasa adalah Al-I'lan. Azan itu I'lan. Apa I'lan? Jadi bahasa kita ya, Iklan. Iklan itu apa? Pengumuman. Iya kan? Jadi banyak bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab. Nah ini diantaranya. I'lan. Azan itu I'lan. Pengumuman. Dengan suara yang tinggi. Pengumuman dengan suara yang tinggi. Iya, sehingga mudah ditangkap oleh orang yang mendengarnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 3. Wa'adhanum minallahi wa rasulih. Ini tentang haji. Disebutkan azan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Azan dari Allah dan Rasulnya. Iya, maksudnya pengumuman. Dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Iya. Di hari haji akbar. Apa pengumumannya? Bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Bari ummin al-musyrikin. Itu pengumuman. Disebut dengan azan. Begitu juga di surat Al-Baqarah ayat 279. Iya. Orang yang melakukan riba. Apa kata Allah? Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Iya. Maksudnya, Kumandangkan azan. Bahwa Allah dan Rasulnya memerangi mereka. Maksudnya, Umumkan kepada mereka. Bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi para pelaku riba. Iya. Itu dalil. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Sehingga, Ketika menyebutkan definisi secara bahasa pun, Berdalil dengan Al-Quran. Jelas. Ada pun definisi azan menurut terminologi syariat adalah, Al-i'lanu bi-waktus salah bi-zikrin maksus. Pengumuman. Bahwa waktu sholat telah masuk Dengan lafad-lafad yang khusus. Dengan lafad-lafad yang khusus. Seperti yang kita kenal. Kumandang azan. Dari lafad takbir sampai tahlil. Iya. Itu pengumumannya. Walaupun dulu awalnya ada usulan-usulan. Kan azan itu disyariatkannya kapan? Ketika di Madinah. Ada pun di Mekah. Sholat sih sholat. Tapi belum ada kumandang azan. Gimana mau azan? Sholat ketahuan aja di Sakiti, dizolimi, dianiyaya, Diintimidasi. Iya. Sehingga syariat azan itu setelah hijrah Ke Madinah. Setelah terbentuk wilayah kekuasaan kaum muslimin. Iya. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah Dengan para sahabatnya. Bagaimana untuk menentukan Pengumuman ini. Gimana caranya memberitahu kaum muslimin bahwa Waktu sholat sudah masuk. Sekaligus ngajak mereka berjamaah. Jangan salah sendiri-sendiri di rumah. Maka usulan-usulan itu muncul. Ada yang mengusulkan pakai lonceng. Nabi menolaknya. Kenapa? Itu tasyabuh. Karena menyerupai orang Nasara. Ada yang mengusulkan dengan trompet. Jadi kalau bunyi masuk waktu salat. Ditolak juga oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena menyerupai Yahudi. Ada juga yang mengusulkan dengan tobel. Tobel itu semacam beduh. Nabi diam saja. Tidak menyetujui juga. Sampai akhirnya Bubar Musyawarahnya Belum ada kata sepakat. Iya. Belum ditetapkan. This is a Terima kasih telah menonton!